Korlantas Polri melakukan olah TKP di lokasi tabrakan bus harapan jaya dengan kereta api di Tulung Agung. Unit Traffic Accident Analysis diterjunkan untuk mengumpulkan data digital yang digunakan untuk menganalisa penyebab kecelakaan maut tersebut. Pasca kejadian tabrakan bus harapan jaya dengan kereta api Rapih Doho di Tulung Agung pada minggu kemarin, Korlantas Polri melakukan olah TKP di lokasi kejadian di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Ketanon, Kecamatan Kedung Waru pada Senin Siang. Kasih sidak laka Subdit Laka Dit Gakum Korlantas Polri, AKBP Tri Yulianto mengatakan olah TKP kali ini menerjunkan Tim Traffic Accident Analysis untuk membantu penyidik dalam rangka menganalisa penyebab terjadinya kecelakaan. Dalam pengumpulan data tersebut, petugas menggunakan alat 3D Laser Scanner, alat berteknologi tinggi yang dilengkapi kamera dan beberapa perangkat lain tersebut nantinya akan menghasilkan gambar 3 dimensi yang bisa merekonstruksi terjadinya kecelakaan. Kita dari Korlantas menurunkan Tim TAA, di mana Tim TAA ini dilakukan untuk membantu penyidik dalam rangka menganalisa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, baik dari faktor manusianya, ataupun dari faktor kendaraan yang terlibat, jalan ataupun lingkungan. Sehingga dengan kita analisa mudah-mudahan bisa segera membantu penyidik untuk mengungkap kejelasan dari perjadinya peristiwa kecelakaan lintas ini. Berapa lama dan hasilnya nanti kita menurunkan? Kita melakukan lidik dulu, kita lakukan lidik dulu, nanti kita akan coba anjir-anjir terus dari penyidik lakalantas dari Polres Tolongantun. Jadi ini dari hasil pemeriksaan sementara ini tadi temukan unsur menerok? Kita masih dalemi dulu, kita belum bisa menyimpulkan, karena kan kita harus mendengar, harus minta keterangan dari para penyidik, kira-kira bukti-bukti yang sudah dikumpulkan sampai dengan saat ini sejauh mana. Lokasi kecelakaan berada di jalan kaupaten yang seharusnya bus tidak diperbolehkan melintas di jalan ini. Sementara jalan juga sudah dilengkapi berbagai peringatan, namun kecelakaan masih terjadi.